Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ketemu sama capakir channel sahabat YouTube kali ini saya akan membagikan tutorial cara pasang gajun 4 kabel kawan seperti ini kebetulan ini ada TV LG pada power supply nya rusak dan ini mau saya pakai gajun langsung saja langkah awal di sini terdapat empat kabel warna merah dan biru dan kuning pertama kita pasang warna merah pada tegangan 300 volt pada elko besar di PSU plusnya yaitu liwat jalur kaki tengah vet seperti ini vetnya kita copot dulu pada kaki tengah vet ini kita pasang jalur plus yang terdapat pada kabel warna merah di gajun oke seperti ini kemudian yang warna hitam kita pasang di jalur main seperti ini nah seperti ini yang hitam kita pasang jalur main kemudian ada dua kabel ini jalur output keluaran trafo switching output di sini ada di udah setelahnya di udah dapatnya di elko pada elko 25 volt 470 mikro biasanya ini 12 volt keluaran main robot kita pasang di jalur yang plus yaitu pada kabel yang kuning itu terdapat di sini kawan jalurnya ini memang agak susah kalau kita solder di bagian headsink diudahnya lalu kabel biru kabel biru kita pasang di main kaki trafo ini biasanya body main kita pasang kemasangan jacun 4 kabel sudah selesai kita coba kita tes nanti gajunnya kita pasang terserah mau dipasang dimana saja asal ditempatkan di tempat yang aman kita skrup dulu oke kita cek lagi ini jalur di jalur hitam pada kaki min elko kemudian jalur merah kabel merah pada kaki fat nomor 2 plusnya elko setelah trafo kaki fat kemudian jalur kuning di plus output 12 voltnya trafo yang menuju ke mainboard kemudian kabel biru dimcron atau min nya trafo mainboard nanti disini ada trim pot ini untuk menyesuaikan tegangan pada output keluaran yang dibutuhkan oleh mainboard nanti kita sesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan 12 pulangan bisa di stem lewat sini kemudian untuk driver di power supply nya itu untuk kita copot saja di drivernya tadi sudah saya lepas disini ada IC driver mending kita copot untuk drivernya untuk PC 817 dan fat 473 gak usah dilepas gak apa-apa oke langsung saja kita pas copot kita pemasangan gacung disini kita lihat tegangan nya sambil kita nyalakan tv sambil kita nyalakan tv langsung tv kita nyalakan nah backlight sudah menyala kita lihat pas 12 volt koma 2 oke 12 volt 0,2 oke ya pada tegangan sini kemudian di output backlight nya ada 34 volt DC2DC 5 volt 3,3 mantap sekali kita lihat tv nya apa sudah nyala oke oke kawan tv sudah menyala kerusakan pada layar disini saya cuma membagikan tutorial cara pasang gacung nya saja gacung yang saya pakai seperti ini 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 bagus banget recommended harga menyesuaikan wilayah masing-masing kalau di tempat saya 35 ribuan oke kawan untuk gacung nya nanti bisa kita sesuaikan pada tempat kita pasang seaman mungkin hijing nya bisa diikutkan juga bisa tidak bisa dipasang di body juga nggak apa-apa karena fat nya itu sudah ada rapisannya jadi kalau menempel di body nggak usah pakai ring nggak apa-apa oke sekian dulu terima kasih tutorial dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih